Intro Jadi kami dari kawasan Pika Ini benar-benar tadi diangkat semua dibahas dari forum kami Ada yang betah, termasuk permasalahan-permasalahan misi-isi yang ada di kisah kita Itu memang pertama adalah perkahwinan diri ya, perkahwinan dan diri ya, perkahwinan anak Yang pertama permasalahan perkahwinan anak-anak ini Permasalahan pertama adalah kekuatan dari anak-anak kuah Karena orang kuah disitu melihat, ingin meningkatkan tahap hidupnya, berusaha bekerja, suami istri bekerja Sehingga anak-anaknya dikasih uang sekolah dan sebagainya Sehingga maklumat kontrol berkata anak dengan orang tua tidak ada Sehingga anak itu leluasa dengan logika dengan temannya Lebih respect dengan temannya dibandingkan orang tua Kemudian orang yang penelitikan Penelitikan ini Tumpah masalah akibat Akibat dari pernikahan anak tadi Kemudian bersebutan perangkat pengataan seksual Sehingga terjadi pergelunan Pergelunan bebas karena indikasi yang melaksanakan pernikahan anak Itu diawali dari perencanaan orang hubungan hidup Sehingga itulah pernikahan anak Ini termasuk dari dampak pergelunan bebas Dan yang paling dominan Yang paling dominan sebenarnya Kebebasan anak Menggunakan media sosial atau gadget Sehingga tidak ada batasan lagi Artiannya kurang siapnya Kurang siapnya Anak itu Menggunakan gadget Pengetahuannya kurang Oh ini yang boleh dan tidak Itu yang jelas Jadi sehingga bisa bergaul bebas Seperti yang banyak tampak Sibuk Kalau dulu sama dulu Sibuk Pacaran pakai surat lama Tumpuhnya Kan seperti itu Nah sekarang mulai dunia maya itu Walaupun gadget itu Sibuk-sibuk lagi Video call dan sebagainya Akhirnya terjadi Hubungan bebas tadi Sehingga Langsung Bapak ibunya Terasa maluk Dan kemudian Dini kakak Itu pertama Kemudian Kami Kemudian Masalah stunting Ini sebenarnya ya Berkumpulan dari perkahwinan Anak tadi Tapi Karena masalah stunting Ini karena Pertama Tidak kendalanya Adalah pola asuh Dan tulang sepatnya Asuhan orang tua Karena Hidun Terus Kemudian Dapat Negatif Dari perbindahan anak Termasuk Poin yang pertama Pemasalahan Yang pertama Kemudian Pemasalahan Ekonomi keluarga Saya kira Ya memang sih Kalau di Perancis ini Jadi saat ini Saya kira Untuk Masalah ekonomi Menengah Menengah Yang Dibawah itu Tinggal Beberapa Saya kira Terus Kemudian Murahnya Pertahuan Orang-orang Tuan Tentang 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 Disiburkan Dengan Begerja Mungkin Karena ini Beban Menengok Kanan Kirinya Tidak bisa Meminit Dalam artian Menengok Kanan Kiri Tentang Di Vukas Panas Nah Hingga Pemanjaman itu Sehingga Tidak kurang Timbelnya Perhatian anak Tentang Tentang Cuma Ekonomi Terkait yang ditanya, yang menjelaskan itu perempuan, yaitu terkait dengan malu dan takut kalau benar-benar ada penyakit disitu sebenarnya. Sebenarnya ya, ini merupakan kesalahan patah, kalau sakit ya malah jadi repotnya itu, malu dan takut. Terus kemudian yang terakhir, isu yang terakhir yaitu tentang masalah perekonomian perempuan. Masalah perekonomian, perekonomian perempuan, memang sih saya kira untuk kesalahan gender ini, bahkan hampir sama. Bapak atau ibu, ibu, juga kebud, jadi masalah sama yang menjelaskan jelaskan disini. Jadi menopan. Yang jimbun permasalahan tadi kurangnya belajar ke anak dari sini. Sehingga waktu kamu sudah sampai pagi bekerja, hanya sekolah, ibunya sekolah, jangan sampai masak Sehingga malam kadang kurang bisa mengatur waktu untuk terhadap-terhadap anak Jadi saya bilang poin-poin ini intinya adalah yang mencakup masalah stunting pertama kali Karena ini stunting ini tentang masalah anak yang akan kita ketahui perkembangan dan meneruskan di desa Tupakasak ini adalah masalah stunting memang Dan berawal dari situ termasuk kaitannya dengan perkahwinan ini Jadi menurut saya, menurut saya kita anak adalah permasalahan stunting Maka dengan perdes, itu artinya mencakup dari stunting ini Itu adalah masalah pengkawinan ini yang bisa nantinya dibuat perdes Yang intinya adalah untuk penanggulakan masalah stunting Poin-poinnya seperti itu saya kira Bincang mungkin yang dapat kami siaparkan Dan memang pada dasarnya pengetahuan dari orang tua ataupun anak Itu ada keselahasan, ada keselimbangan Tentang masalah ilmu duniawi ataupun masalah kredisi Itu kalau bisa kami sebutkan bahwasannya ada keselimbangan ilmu agama Dengan ilmu masalah minyak, yaitu pika, yaitu pika, yaitu pika Masa datang, saya coba reproduksi Kami atas dari IPATES, kebetulan saya disini sebagai puraibu kezman Karena sudah berkali-kali kami mengadakan IPATES sudah bertahun-tahun Tapi yang datang cuma 1, 2, 1 jahat Jadi disini kurangnya minat di Ibu Ibu untuk melakukan periksaan IPATES Penyebabnya kami bersiburan dari kami bertanya ke Ibu Ibu Yang pertama yaitu malu Yang kedua yaitu takut dengan hasil IPATES tadi Terus yang nomor tiga Kurangnya pengetahuan terhadap manfaat IPATES Kemungkinan sosialisasinya mungkin perlu ditambah lagi dari kami Ini solusinya Yang pertama sosialisasi dari tenagaan kesehatan dan pemerintah desa Karena kami dari kesehatan sudah merasa Mungkin kurang mungkin ya Tapi kami sudah melakukan sosialisasi di Puskesmas, di Pusianu Setiap ada acara pendirukan kami sosialisasi kan Cuma masih belum mengurangkan hasil Dan disini kami mengharapkan kami berdasarkan dengan pemerintah desa Dan tokoh-tokoh masyarakatnya Jadi agar Tujuannya agar Ibu Ibu itu bagaimana supaya Mempunyai kesadaran sendiri Untuk menampil manfaat IPATES Yaitu deteksi lini Kastep murul tahim Ya Mbak Gini, Mbak Gini gak pernah ya Itu Karena Pak Bukul Rahim itu Ketahuannya seringnya biatnya sudah stadion 4 Yang sekali ketahuan di stadion 1 Padahal kita dari awal sudah ketahuan Bisa disembuhkan Benar ya Bisa disembuhkan Saya lupa namanya Ada 4 nya itu Kalau dari awal ada ketahuan Tapi kebanyakan ketahuannya sudah stadion 4 Akhir stadion 4 dan Seperti yang paling menampil memperbaikannya Kalau sudah selain 4 dan temukan Hasilnya sudah Kita mau berikan Dan mungkin Menurutnya Simpatasi ini Simpatasi ini Diharuskan Sebenarnya diharuskan Untuk semua perempuan yang sudah Pernah melakukan hubungan suami istri Itu dilajukan Diharuskan setiap 5 bulan sehari ini Ya Karena kalau Ipatasi kan kita dibutuhkan Mas gratis ya Bapak itu Tolong bisa sampaikan Sampai warganya Dibutuhkan mas gratis Kalau mau Pak Smith Kau dokter Lebih mahal Kalau dulu 500 Mungkin bisa lebih Itu Pak Smith Kemudian yang kedua Kami mengharapkan solusinya Dada peraturan desa Kami mewajibkan setiap perempuan Untuk melakukan hubungan Kepatas setiap 6 bulan sekali Kami mengharapkan itu Terima kasih Itulah dari kami Kelompok 2 Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua adalah 7 orang Dari 4 permasalahan Kami mengangkat satu Yaitu Isu-isu yang ada di desa kita Kami sepakat untuk Permasalahan perkawinan anak Permasalahan perkawinan anak ini Yang perkawinan itu Menurut kami Mungkinnya pendidikan Apapun ketahuan Tentang dampak dari perkawinan anak Jadi memang di desa kita ini Masih kurang untuk pengetahuan itu Belum ada sosial misi Terus Yang kedua Yaitu Minimnya Pengalasan dari orang tua Yang ketiga Yaitu Minimnya pengetahuan Tentang ilmu Reproduksi Petikis Dan psikologis Ini lebih ke ilmu Dan tentang kecehatan Yang terakhir yaitu Tentang batasan ekonomi keluarga Ini adalah Empat permasalahan koko yang Biasanya menyebabkan perkawinan anak Dan cara mengatasi nya Yang pertama itu Yaitu Melakukan sosialisasi Tentang dampak dari perkawinan anak Jadi kita harus melakukan ini Bahwa kita itu Ada pengetahuan tentang Perkawinan anak Yang kedua yaitu Meningkatkan Pelajaran Dan pengetahuan agama Karena agama ini Menurut kami adalah Koko dasar Dari Sebuah keluarga Yaitu Supaya kita Menurut siap Kepribadian kita Agar kita Berada di luar Yang ketiga yaitu Meningkatkan Pengetahuan Tentang kesehatan Jadi Tim kesehatan Harus Bersosialisasi lagi Untuk Menyampaikan bahwa Kesehatan Reproduksi itu Sangat berpengaruh Jika Menyikah Usiaan Yang Keempat yaitu Memberikan Fasilitas UMKM Pemberdayaan Perempuan Supaya Perempuan Kita Ini adalah Perempuan Perempuan Yang Berkemajuan Dan yang terakhir Cara mengatasinya Ini yang paling Koko yaitu Penyusunan Dan Pembuatan Pembuatan Perdes Jadi Pada hari ini Kita harus Untuk Penyusunan Dan Pembuatan Perdes Supaya Kita ini Melangkah Lebih aman Tidak Keluar Jalur Dan kita itu Berdasarkan Hukum Yang kuat Di desa Kita itu Harus Teratasi Permasalahan Pernikahan Tepuk tangan Hari ini Kita sudah Menyelesaikan Ajaran Miniloka Isu Pembuatan Perdes Pembuatan Perdes Pembuatan Pembuatan Juli 2024 Kita Sepakati Bersama Untuk Memaksanakan Pembuatan Perdes Pencegahan Perkabinan Anak Semua Perdes Agar Pembuatan Insya Allah Harap Menyelesaikan Banyak Banyak PL Duk Di Laman Kita Semoga Untuk Bulan Depan Kita Melangkah Dan Pembuatan Perdes Kita Semoga Semoga Semoga